Intro Masih di WIB, Waktu Indonesia Bercanda Kalau tadi kan PHP di jalanan, PHP di kendaraan umum Kalau di olahraga tuh mungkin gak sih ada PHP juga di bidang lain gitu di olahraga? Banyak banget olahraga yang PHP itu Ini saya tanya Anda sering datang nonton olahraga renang gak? Iya Iya, suka Kalau anda suka nonton renang, itu sadar gak sadar, anda sering di PHP-in Sama Misalnya di olimpiade, pond, asian game, sea game, ada renang gaya bebas Iya Coba anda lihat Iya Gak boleh bebas-bebas banget kok Gak hanya gitu semua Gak boleh Gak ada Bebas, gak ada Katanya kayak bebas Tapi seragam semua kayaknya Itu kayak seolah-olah kebebasan yang terkungkung ya Dikekang kebebasannya Iya kan? Oh gitu ya, pasti baru tau loh Pak Bulu tangkis Nih, pertandingan single Begitu kita lihat, mainnya berdua juga Katanya sih, ada lawa Eh, ah bodoh ah Nah, terus kamu, anda tidak lagi bilang apa? Ganda Ganda Nah, ganda campuran Begitu kita lihat Begitu kita lihat, ya dipisah-pisah juga Yang Indonesia, sendiri Indonesia, lawanya Cina-Cina Gak dicampur Kenapa maunya Bulu tangkis gado Bulu tangkis gado campuran Hebat Jadi PHP Ini bisa terjadi di mana saja Oke, baik dan sepertinya juga banyak terjadi di masyarakat kita Karena ternyata banyak Banyak banget yang menyimpan dendam terhadap orang yang suka PHP Kita akan lihat kira-kira Orang yang PHP Enaknya diapain Kita lihat di Twitter yang sudah masuk ke kita Nah ini Yahiko Kenapa harus di Yahiko Yahiko aja itu namanya Ini nih Orang yang PHP Disuruh ngobrol sama Cak Lontong satu jam Iya bener Iya sih Biar kapok deh Pak Karena menurut orang itu Pak Ngobrol dengan Cak Lontong selama satu jam Itu siksaannya Betul Itu siksaannya lebih berat daripada kita disuruh pursap atau lari keliling lapangan Pak Lebih menguras pikiran Sebenarnya enggak kok Ngobrol saya satu jam Itu tidak lebih Ngobrol saya hanya 60 menit Eh betul Eh Pak Saya kita jadi penasaran nih Pak Bapak kalau di rumah nih Ngobrol sama istri-istri enggak pernah bingung Pak Eh misalnya Eh tolong dong D Matiin lampunya Nanti Bapak Kok cuma dipencet Matiin Dipotor Bapak gitu enggak kalau di rumah Pak Pernah enggak Bapak Makanya Cak Lontong disini istrinya di Surabaya Itu cara yang terbaik untuk Supaya Biar enggak bingung istrinya Diusir ya kesini Pernah enggak Pak ada kejadian lucu Cuma istri ngobrol gitu Coba coba Dishare dong Saya penasaran nih keluarga Bapak Ini jenis yang bagaimana gitu Saya inget-inget ya Coba Ada enggak sih? Karena kita ini bingung ngobrol sama Bapak Gimana ya? Ada isi saya ada Eh iya mas ya Bukan istrinya Bukan di penasaran Kejadiannya Pak Kejadian Kejadian mis komunikasi gitu Oh enggak pernah Masa? Ya karena enggak pernah komunikasi Jadi enggak ada mis Ada lagi enggak nih? Masih ada lagi satu lagi Kita lihat Dikelindingin dari atas monas Ini mohon maaf juga nih Ade Andri ya Kalau digelindingin tuh Enggak bisa dari atas monas Iya Kalau dari atas monas itu Namanya dijatuhin Jatuhin Sama ada Iya berada Beda nuh Dikelindingin dan dijatuhkan itu beda Dijatuhkan tujuannya adalah menjatuhkan Iya Kalau digelindingin tujuannya adalah Menggelindingkan Menggelindingkan itu harus ada gerakan Mutar Berputar Jadi kalau mau menggelindingkan dari monas Itu caranya Monasnya dimiringin dulu Iya Nah baru tuh bisa digelindingin Jangan menjatuhkan Geling dingin Iya kesannya pakai es kalau ini Karena mungkin aja ada yang digelinding panas dia itu Kalau ini kan dingin berarti Ini berarti subuh Ini aja Maunya kasus ini dibawa subuh nih Pas lagi dingin Berarti huruf N ini adalah sebagai pengganti kata dan ya Gelian dingin ya Iya Dikelindingin Sebenarnya saya mau tanya Kalau di rumah komunikasi dengan esri Ini kan Dikelindingin itu Pasti dalam KBBI itu harus dipertanyakan Kata dasarnya apa Gelinding Apa Kata dasarnya apa Gelinding Gelinding Enggak dong Ada juga Geli dong Enggak ada gelinding Eh ada Orang yang keliru Gimana Dia merasa geli tapi Keliru Gimana Misalnya dia kaget Eh ternyata geli Eh geli ding Geli ding Geli ding Aduh Masapan Sepertinya disini Suasana semakin memanas Makin pinter ya kita ya semuanya Makin panas Gimana kalau kita sejukkan suasana pada malam hari ini Kita akan undang dua bintang tamu Kita yang punya problematika dengan seputar masalah PHP Langsung aja kita Undang Inilah dia Naomi dan Sinka JGT Oke Semuanya dong buat Naomi dan Sinka Naomi apa kabar Baik Ini saya bukan sombong ya Saya yakin Akbar Ya termasuk kamu Niski Kamu Kang Deni Awalnya pasti gak tau Ini mana yang Naomi Yang Sinka pasti gak tau Pasti tau dong Mereka gak tau Kalau aku apa Makanya tadi kan saya tanya Kan saya gak tau Waktu mereka dateng Mana Naomi Apa kabar Naomi Begitu jawab Nah ini dia Naomi Kalau saya tanya Bagaimana kabarnya akan menjawab dua Dua-duanya menjawab Saya masih belum tau Itu cara Mengenali seseorang Tanpa Dianggap Cooper Oke Masih gitu caranya Oke Naomi Silahkan Secara fisik mirip loh mereka ini Secara fisik mirip Adik kakak pak Walaupun adik kakak tapi mirip Nah iya Karena adik kakak memang Peluang untuk miripnya sangat tipis Iya Tapi gak semua adik kakak mirip Misal Adik tetangga saya Sama kakak tetangga saya yang satunya Beda banget Tetangganya keluarganya sama atau beda? Beda Tapi kan adik kakak juga Iya iya Bapak hebat Ya hebat Sebabannya mungkin Naomi ini katanya mau curhat nih Iya nih Cak Jadi kan aku kan setiap weekend itu suka diajak temen-temen ini kan Jalan-jalan ke tempat wisata Nah tapi setiap hari H suka dibatalin Kira-kira gimana nih cara menghadapi sabatnya suka PHP Wah ini Ini gimana tuh Naomi sering diajak temennya kalau weekend diajak jalan ke tempat wisata Tapi selalu dibatalin Iya Belum sampai terjadi sampai sekarang Belum Wah Mesti di PHP-in Ini nih sebenarnya yang perlu saya tegaskan Naomi jangan menganggap temennya ini PHP Apa tuh? Jangan berpikiran jelek dulu terhadap temen Emang? Mungkin Mungkin ini ya temenmu justru Karena mengerti kesibukan kamu Dia membatalkan itu Mungkin ada janji ya Kan mau dia Nah ini weekend diajak jalan ke tempat wisata Mungkin temenmu tahu kalau wisata waktu weekend gak ada di rumah Jadi percuma dong kamu jajak ke tempatnya wisatanya gak ada Pak, pak, pak Mungkin dibatalin pak Pak Jangan bikin malu pak Wisata bukan sama orang pak Diajak jalan ke tempat wisata Daripada nanti udah ke tempat wisata Wisatanya gak di rumah Terus mau temui siapa Pak Monas Yuk kita ke Monas yuk weekend yuk Bapak yang bapak takutkan dalam pikiran bapak Itu tiba-tiba pada saat weekend Monas gak ada gitu ya pak Enggak, bukan Monas takutnya dimiringin Biar takutnya ada yang ngegelitik Gimana nih? Jadi maksudnya ke tempat wisata itu Ke objek-objek wisata Iya Baru tadi Berasang berlama ini Haji Bolot ya Saya awalnya ngira gitu Tapi takutnya gak gitu Objek wisata Nah ini Ini juga kamu jangan sujan sama temen kamu Mungkin temen kamu itu pengertian sama kamu Karena kamu sibuk Banyak kegiatan Butuh istirahat Makanya dia batalin Ngajak kamu jalan ke tempat wisata Kenapa? Misalnya ngajak jalan ke Ancol Capek loh jalan ke Ancol tuh Pokoknya dibatalin Butuh fisik kan Apalagi jalan ke Bali Berapa bulan baru nyampe Iya Kebayang kalau misalkan dari Jakarta ke Bali hari Minggu Terus besoknya harus I want you Kalau buruk Oh capek Wah tata-tata Tidak 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 bingung Jadi Jadi intinya jangan sehujun Kalau dia membatalkan Mengajak kamu melakukan sesuatu di weekend Pasti ada pertimbangan Jadi kalau bisa Ini sarankan ke temanmu Supaya tidak mengulangi itu lagi Karena kamu juga berharap Pengen pergi ke tempat wisata Dengan temen-temenmu kan Katakan ke temenmu Lain kali kalau membatalkan Setelah kita pergi Wah solusi yang sangat cerdah Tidak pernah terbayangkan oleh kita semuanya Memang Aku gak perlu membayangkan itu loh Ini anggota JKT 48 Yang? Iya ya Kelahiran Jakarta tahun 48 Yang gini nih Oke Berarti itu solusinya ya Iya Oleh karena itu Jari kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia Bersandang Ini misalnya nih Ini ada cowoknya nih Lu lihat nih Cowok jalan sama yang lain Gimana biasanya? Kalau ini mah Kalau ini mah dikelasin aja Iühren Gimanalı yang dibawasinller Buang Terima kasih.